Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Fetria Rahmi dalam info kemenang Riau Halim Usai pengumuman seleksi petugas haji tingkat Kementerian Agama Kabupaten Kota Beserta yang lulus wajib mengikuti seleksi tahap kedua di tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Pada selasa 5 Maret 2019 Hal yang berbeda pada tingkat kanwil kemenang provinsi pelaksanaan tes tidak lagi secara tertulis Namun sudah menggunakan sistem komputer assistive test atau CAT Seperti halnya di provinsi lain sebanyak 66 peserta calon petugas haji di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Memperebutkan 3 kelompok formasi pada rekrutmen petugas haji tahun 2019 ini Peserta yang mengikuti ujian merupakan hasil seleksi tingkat kabupaten kota beberapa waktu yang lalu Ujian yang dilaksanakan di Aula Utama Kanwil Kemenang Riau ini dihadiri oleh H.M. Samidi Nasir Selaku Ketua Komisi Pengawasan Haji Indonesia, KPHI, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang RI Tim Supervisi dari Itjen Kemenang RI Serta Kabupaten Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Riau beserta jajaran Pada kesempatan tersebut Ketua KPHI Samidi Nasir memastikan pelaksanaan ujian dengan CAT telah siap dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Riau Samidi Nasir menuturkan pelaksanaan berbasis Android merupakan hasil modifikasi pelaksanaan tes dari tahun ke tahun Menurutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem CAT menjadi suatu keniscayaan bagi pelaksanaan tes petugas haji Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah hari ini pelaksanaan tes petugas haji tingkat provinsi seluruh Indonesia Saya sebagai Ketua KPHI kebetulan mengawasi pelaksanaan tes di Provinsi Riau Dalam penyelenggaraan haji tahun ini mudah-mudahan semakin meningkat Oleh karena itu maka peran petugas itu menjadi sangat penting Karena itu dalam pelaksanaan tes ini mesti harus dilaksanakan betul-betul secara objektif, profesional dan proporsional Sehingga semua kebutuhan petugas dalam pelayanan terhadap jamah ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan Memang modifikasi dari metode tes itu harus selalu dilakukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Oleh karena itu pelaksanaan CAT ini menjadi satu kenisayaan bagi pelaksanaan tes petugas Karena mau tidak mau petugas itu kan harus ramah dengan teknologi, ramah dengan IT Sehingga dengan demikian ketika melaksanakan tugas mereka harus mengupload laporan dan lain sebagainya Ini kan bisa dilaksanakan dengan secepat mungkin Muhammad Hanif dari Ditjen PHU Kanwil Kemenak RI mengungkapkan program berbasis Android dengan pola CAT Yang sudah dicanangkan sejak tahun 2018 ini lebih transparan dan akuntabel Yang menilai hal itu sebuah kemajuan yang signifikan yang dilakukan kemenak guna menjaring petugas haji yang handal dan profesional Selain tes CAT, peserta juga akan mengikuti ujian praktek dan wawancara Jadi pada hari ini telah dilakukan tes secara serentak seluruh Indonesia di seluruh provinsi Untuk seleksi petugas BPIH tahun 1440 di 2019 Masei Dengan menggunakan teknis CAT Sehingga dengan CAT ini pertama pelaksanaan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat Karena CAT ini datanya bisa langsung diakses dari daerah langsung ke pusat Melalui sistem komputerisasi haji terpadu Sehingga bisa dibilang bahwa ini satu kemajuan yang luar biasa dalam seleksi ini Sehingga yang kita harapkan kita memperoleh petugas-petugas haji yang handal dan profesional Insya Allah bisa terpenuhi Sementara itu Dewi mewakili tim supervisi Ijen Kemenak RI menyatakan Segala hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan CAT di Kemenak Riau Berjalan lancar tanpa ada hambatan Baik itu dari segi koneksi jaringan maupun dari segi database Dari sejauh saya disini memantau keadaan disini Semua berjalan lancar Tidak ada halangan baik dari koneksi internetnya Maupun dari database-nya itu semua berjalan lancar Dari segi posisi apa Formasinya juga pas dengan dua kali lipatnya ya Demikian info Kemenak Riau hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa